Kementerian Pertahanan Rusia merilis pernyataan melalui video secara online yang merepresentasikan hubungan diplomatiknya dengan China. Sebagaimana Newsweek melaporkan, Menteri Pertahanan China Dong Jun memberikan dukungan penuhnya terhadap perang Rusia di Ukraina melalui panggilan video dengan rekannya dari Rusia, Sergei Shoigu. Melihat bagaimana dukungan China di tengah tekanan AS dan Eropa, benarkah negeri tirai bambu kini sepenuhnya berdiri untuk Rusia? Indikasi dukungan militer Dukungan secara militer yang diberikan China kepada Rusia seharusnya tidak akan mengejutkan dunia. Indikasi itu bahkan telah terbaca sejak sejumlah sumber membocorkan peran China yang memasok senjata untuk mendukung Rusia di medan perang. Faktanya, ketegangan seputar krisis Ukraina telah menguji ketahanan kemitraan China-Rusia. Hingga pada akhirnya, mandeknya pasokan dari Barat akibat rentetan sanksi membuat pasukan Ukraina menyadari makin banyaknya komponen dari China dalam senjata Rusia yang digunakan selama perang. Dalam keterangan kepada Reuters, yang dikutip CNBC, penasihat senior di kantor Presiden Volodymyr Zelensky, Vladislav Vlasiuk mengatakan pihaknya terus menemukan berbagai perangkat elektronik berbeda. Ia pun meyakini bahwa tidak sulit menebak dari mana datangnya komponen tersebut, sebab tidak lain dan tidak bukan komponen itu dipastikan adalah buatan China. Kemudian dalam laporan berbeda dari Politico, telah ditemukan catatan Bea Cukai yang membuktikan bahwa pabrikan China, Shanghai Hawin, mengirimkan peralatan dalam jumlah yang signifikan untuk membantu Rusia. Ini termasuk alat pelindung yang cukup untuk melengkapi banyak pasukan yang telah dimobilisasi Rusia untuk invasi, serta drone yang dapat mengarahkan tembakan artileri dan menjatuhkan granat ke pasukan Ukraina. Di sisi lain, sebagaimana dikutip dari Arab News, China telah berulang kali membantah mengirimkan peralatan militer ke Rusia. Terang-terangan dukung Rusia Dua tahun berlalu sejak perang Rusia-Ukraina dimulai, dukungan China terhadap Rusia yang menggempur Ukraina kini diumumkan secara terbuka. Newsweek dalam pembaharuan 6 Februari 2024 melaporkan mengenai China yang menawarkan dukungan penuh kepada Rusia dalam perang Ukraina. Ini dibuktikan dengan rilis Kementerian Pertahanan Rusia yang dipublikasikan secara luas. Dalam sebuah rilis yang memperlihatkan pihak China dan Rusia terlibat panggilan video, diketahui China kini akan mendukung Rusia dalam masalah Ukraina meskipun ada tekanan dari AS dan Eropa. Diwakilkan oleh masing-masing Menteri Pertahanan China dan Rusia, Dong Jun dan Sergei Shoigu, keduanya membahas peningkatan kerjasama dan koordinasi militer seiring berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina. Dong Jun dalam pernyataannya mengaku paham dan peduli dengan situasi Rusia yang telah terisolasi dari AS dan Barat beberapa tahun terakhir. Dan kami mendukung keadilan. Kami telah mendukung Anda dalam masalah Ukraina meskipun AS dan Eropa, terus memberikan tekanan di pihak China, tutur dong menurut video interpretasi yang dilansir Newsweek. Sebelumnya, Ukraina menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan China, Comnav Technology, karena kedapatan memasok peralatan navigasi dan radar ke Rusia yang dapat digunakan untuk mendukung drone dan rudal Rusia juga Iran. 75 Tahun Hubungan Diplomatik Tepat ketika Rusia dan China terlibat pembicaraan dalam panggilan video pada 31 Januari lalu, sebenarnya kedua negara itu tengah menyepakati kerjasama militer ke tingkat yang lebih tinggi. Mengingat pada tahun ini, menandai peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara China-Rusia. Sekaligus ini dipandang sebagai komunikasi publik pertama dong dengan pejabat asing sejak ia dipilih oleh Presiden Xi Jinping sebagai Menteri Pertahanan Baru. Militer China dan Rusia harus melaksanakan konsensus penting yang telah dicapai oleh kedua kepala negara. Dengan tegas menanggapi tantangan global, terus meningkatkan rasa saling percaya yang strategis, dan berkontribusi memperdalam hubungan China-Rusia, kata mantan komandan angkatan laut itu kepada Shoigu, sebagaimana dikutip antara dari Anadolu. Tak bisa dimungkiri bahwa hubungan Rusia dan China terus terjalin dengan baik pada masa kepemimpinan Vladimir Putin dan Xi Jinping. Berkaca pada peristiwa tahun 2022 menjelang invasi Rusia ke Ukraina, Xi Jinping dan Putin mendeklarasikan kemitraan tanpa batas antara kedua negara. Lebih dari itu, kedua negara tersebut pada dasarnya menjalin ikatan ideologis yang erat pada awal periode Perang Dingin. Meski hubungan keduanya sempat membeku selama tiga dekade pada 1960-an, hubungan Moskwa dan Beijing semakin kuat setelah pecahnya Uni Soviet. Dukungan ekonomi dari China Bukan hal mudah bagi Rusia setelah sanksi ketat dari negara-negara barat mengganggu berbagai sektor. Terlebih saat larangan impor minyak dan ekspor produk berteknologi tinggi berlaku, disusul berbagai perusahaan memutus hubungan, membuat kemerosotan Rusia di bidang perdagangan jelas terasa. Beruntung China hadir dan menjelma sebagai salah satu mitra dagang terpenting. Negeri tirai bambu bersikeras tetap netral dan menolak untuk mengkritik invasi Moskow. Berdasar pada data yang dihimpun BBC, perdagangan China secara keseluruhan dengan Rusia mencapai rekor level tertinggi yakni 190 miliar USD atau sekira 2.886 triliun rupiah pada tahun 2022, meningkat 30% dari tahun sebelumnya. Selain itu, impor Rusia dari China meningkat 13% menjadi 76 miliar USD atau 1.154 triliun rupiah. Sementara ekspornya ke China meningkat 43% menjadi 114 miliar USD atau 1.732 triliun rupiah saat itu. Kemudian berdasarkan data yang dihimpun VOA dari data resmi Beijing, perdagangan antara China dan Rusia mencapai rekor tertinggi pada 2023. Pembaharuan data 12 Januari 2024 itu juga menyinggung perihal perdagangan dengan AS yang justru turun untuk pertama kalinya dalam 4 tahun di tengah situasi ketegangan geopolitik. Perdagangan antara AS dan China turun untuk pertama kalinya sejak 2019. Di mana perdagangan dengan AS bernilai 664 miliar USD tahun lalu turun 11,6% dari tahun 2022. Barat sebagai musuh bersama Presiden Vladimir Putin dan Presiden Xi Jinping pernah mendeklarasikan kemitraan tanpa batas pada tahun 2022. Kemudian setelah invasi, meski tidak mendukung langsung operasi militer, Beijing secara terbuka mengecam sanksi Barat terhadap Rusia. Di sisi lain, Rusia turut menyatakan solidaritas dengan China dalam berbagai isu teritorial termasuk Taiwan, Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong yang dimanfaatkan Barat untuk mendiskreditkan China. Jadi dapat dikatakan bahwa kedua negara ini menetapkan berbagai kepentingan bersama yang menguntungkan satu sama lain sembari melawan negara Barat yang dipandang sebagai musuh bersama. Hal ini juga lah yang terus memantik keduanya untuk terus bermitra tak terkecuali dalam bidang pertahanan. Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev dalam pertemuan di Moskow dengan diplomat senior China Wang Yi 2022 lalu menyatakan Rusia akan terus mendorong kemitraan strategis dengan China sebab negara tersebut memandang Rusia sebagai prioritas mutlak kebijakan luar negerinya. Dalam keterangan yang dikutip antara, Patrushev mengatakan bahwa dunia berubah dan transformasi hubungan internasional menjadi multipolar ditentang hebat oleh Barat. Sementara itu, semua hal dilakukan untuk melawan China dan Rusia merugikan negara-negara berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Xi Jinping dan Putin sama-sama menentang sesuatu yang mereka sebut sebagai hegemoni internasional Barat. Presiden Putin bahkan pernah keluar dengan pernyataan bahwa hubungan Rusia dan China kini berada di titik tertinggi. Dengan mendukung secara terbuka, apa mungkin konflik Rusia-Ukraina bakal memasuki babak baru?